Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi jumpa kembali bersama saya ya teman-teman di channel Roy Otomotif di video kali ini teman-teman saya mau videokan tentang cara pengetopan ya sepeda motor Vixen ini Vixen MX itu sama ya teman-teman cara pengetopannya itu juga sama nah kalau di MX itu sudah ada cara pengetopan ya sudah saya buatkan video nah disini ya itu sepeda MX ya apa Vixennya kalau Vixen saya belum membuat videonya nah sekarang saya mau membuat video tentang cara pengetopan pada Vixen oke teman-teman yang perlu diperhatikan di lubang sini ya perhatikan ini disini kurang jelas ya teman-teman penyotingannya itu agak jelas tetapi teman-teman semua sudah paham disini ada tanda T dan satu juretan ya disini ada T ya disini ada T dan kemudian di bawahnya ada juretan nah juret yang juretan ini harus pas dengan juretan ini ya teman-teman disini ada congolan atau juretan tempat untuk penandaan ya di sini walaupun ini tidak jelas tetapi sudah saya terangkan yang sedetal-detalnya ya tanda T juretan harus pas dengan jenilan ini jangan yang T ya yang juretan bawah T oke kalau sudah pas kemudian kita lihat di bagian atas untuk pemasangan pada gigi topnya ini agak terlalu apa ya teman-teman eh terlalu gelap ini tempatnya nah disini ada cengkuakan ya kalau di Pijen ini sini ada cengkuak ya berhatikan disini ada cengkuak nanti tanda panah tanda panah ya teman-teman disini ada tanda panah perhatikan disini ada tanda panah ini perhatikan nah tanda panah ini nanti harus sejajar dengan cengkuakan ini mesin ya harus sejajar dengan ini jengkuakan ini ya Oke kita pasang dulu nanti biar teman-teman semua pada paham pada tahu ya untuk di bawah sini tanda garisnya sudah pas oke oke teman-teman saya pasang dulu ya nanti setelah pas saya video yang jelas ya teman-teman karena ini tempatnya ini agak gila oke oke ya teman-teman ini sudah pas nanti nanti saya videokan yang jelas ya ini penting saya bauti dulu biar tak lepas nah disini di di sini ya teman-teman yaitu as dekompresi jangan sampai ketinggalan ini as dekompresi ya harus masuk ini mohon maaf ya teman-teman pemasangan dekompresi ini gigi ini harus dipasang dulu kenoken ya baru gigit gigit timingnya kalau gigit timingnya dulu terus asnya baru dipasang as dekompresi ini nanti enggak bisa masuk ya karena dia terjepit oleh buat ini harus seharusnya ya tadi saya atur seperti tadi ya seperti apa eh saya pasang dulu gigit timingnya baru saya masukkan ternyata tidak bisa ya gitu nah ini adalah untuk pengenteng starter ya harus dipasang kalau ada alatnya ini jangan sampai dilepas kalau tidak mengalami kerusakan oke nah gigit topnya ini harus sejajar dengan ini cengkelakan ya ini ini ya perhatikan tanda panah ini ya teman-teman tanda panah tanda panah ini harus sejajar dengan cengkelakan ini ini ya harus sejajar dengan cengkelakan ini dan disini ya tanda di dalam sini ada garis ada T dan garis kecil di bawah itu yang garis harus pas dengan cengilan atat di sini di dalam sini ada ada cenilanya ya ada congolanya harus pas dengan congolan sini ya oke itu berarti kalau sudah pas tanda bawah dan atas berarti sudah pas ya kalau tidak pas ya tanda panah dengan cengkelakan ini dan garis di sini tidak pas otomatis motor akan jadi loyo tenaganya terus terang walaupun diganti apapun nanti motor tetap loyo karena eh ukuran dan tandanya di noken as itu harus benar-benar pas saat penetralan ya gitu nanti rubah sedikit otomatis motor tidak bertenaga kan gitu ya teman-teman makanya dari itu cara pengetopan itu sangat penting sekali kita baca atau kita pahami ya teman-teman walau itu bisa berlaku sejenis motor apapun kalau tidak pas otomatis motor tidak bisa tidak bertenaga ya ini sama kerjanya dengan M8 pengetopannya juga sama deh ya teman-teman cukup disini untuk cara pengetopan di sepeda motor motor Jupiter MX edi sepeda motor fiction Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya jangan lupa untuk di subscribe lain juga di komen dan bengkel saya berletak di daerah kudus alamatnya ya kudus bawih colo desainnya tergok oke terima kasih selamat menikmati